Kabar PSS Sleman hari ini. PSS Sleman terus memperbaiki kekurangan pasca kekalahan di Laga Perdana kontra Persebaya Surabaya. PSS mengevaluasi apa saja kesalahan yang dilakukan di Laga tersebut untuk menatap Laga selanjutnya menghadapi Persik Kediri, Senin, 19 Agustus 2024, mendatang. Evaluasi hari ini tidak hanya sebagai koreksi di Laga sebelumnya. Kami juga melakukan evaluasi yang berguna untuk persiapan Laga selanjutnya, ujar pelatih kepala PSS, Fagner. Menurut Coach Lopez, materi latihan hari ini dimulai dengan hal-hal detail untuk menyegarkan kembali pemahaman pemain mengenai pentingnya kontrol bola secara sempurna. Kami banyak melakukan kesalahan mendasar seperti saat kontrol bola. Kemudian, evaluasi ketika melakukan sentuhan pertama pada bola agar bola tidak mudah hilang dari penguasaan, ungkap pelatih berusia 56 tahun ini. Coach Lopez juga menekankan pentingnya menjaga jarak antar lini secara ideal sehingga sirkulasi bola mengarah ke depan memiliki banyak pilihan. Pada babak kedua di pertandingan yang lalu, permainan kami sudah lebih baik dengan menjalankan instruksi dari pelatih. Sirkulasi bola berjalan bagus karena antar lini memiliki jarak yang ideal sehingga aliran bola mudah melaju ke depan, tuturnya. Kemudian pada situasi yang berbeda, ketika melakukan tekanan saat lawan membawa bola kemudian sirkulasi bola ditutup mereka tidak memiliki banyak ruang untuk mengirimkan bola kemudian bisa mengontrol permainan. Hal ini terjadi jika jarak antar lini terjadi keseimbangan, imbuhnya. Dua hari pasca laga kontra Persebaya Surabaya, Coach Lopez memberikan sesi latihan taktikal bagi penggawa PSS Sleman yang tidak ikut bermain dan diturunkan kurang dari 45 menit. Menurutnya, agar semua pemain tetap berkolerasi dengan laga sebelumnya dan siap menjalani laga selanjutnya kontra Persik ke diri FC. Dengan pendekatan ini, saya memastikan PSS Sleman tetap memiliki kedalaman skuad yang kuat dan siap bersaing di setiap pertandingan, terlepas dari siapa yang berada di lapangan.